Intro Terletan terbelumah turun dimanapun anda berada Banyak yang bertanya bagaimana kronologi sehingga Salah seorang istri dari supporter Madura United Mendatangi kantor Madura United FC Dan dirinya langsung menangis dan meminta maaf Kepada manajemen Madura United FC Beserta segenap supporter Madura bersatu Yang terdiri dari Kacong Mania, Tarletan Tibi, Pecot Mania, dan Turnojoyo Mania Terletan terbelumah turun dimanapun anda berada Sang istri dalam kesempatan itu menyatakan bahwa Suaminya sama sekali tidak bermaksud untuk membuat kegaduhan Di Derby Suramadu 2022 Yang mempertemukan antara Persebaya Surabaya Versus Madura United FC Pada 14 Agustus 2022 kemarin Dimana laga tersebut berkesudahan 2-2 dan Laskar sampai kerap mampu mencuri satu poin Dari Kandang Bajul Ejo Tarletan terbelumah turun dimanapun anda berada Kronologi dari peristiwa tersebut berawal Saat dua supporter Madura United harus berurusan dengan polisi Hal itu setelah keduanya kedapatan membawa senjata Sofgun Saat akan menonton pertandingan Persebaya Surabaya versus Madura United Di Stadion Gulora Bung Tamu Surabaya Pada Minggu sekitar pukul 15 Lewat 10 waktu Indonesia Barat Dua supporter yang diamankan Resmob Satreskrim Polres Tabes Surabaya itu berinisial D.I.K. dan T Keduanya merupakan laki-laki warga desa Montok Kecamatan Larangan Kewaten Pamekasan, Madura Informasi yang kami himpun Senjata yang diamankan Berjenis Sofgun Yang lengkap dengan magasinnya Sebuah senjata berwarna hitam itu Disimpan di sebuah tas warna hitam Security Officer Madura United Sabto Wahyono mengatakan Dua orang yang diamankan itu Tidak terdata dalam konfirmasi keberangkatan Dari rombongan supporter Baik Tarletan TB maupun Kacong Mania Kata Sabto Komunitas supporter sering mendapatkan sosialisasi Tentang barang yang boleh dibawa masuk stadion Apalagi dalam pertandingan tandang Kita serahkan kepada aparat Polres Tabes Surabaya Yang telah menangani dengan baik Nah berhubung pihak keluarga sudah minta maaf Maka Madura United juga akan minta maaf ke Persebaya Karena ini menimbulkan kegaduhan Meskipun tidak ada niatan sebelumnya Dan kami pastikan untuk mengawal Agar supporter yang saat ini ditahan Di Polres Tabes Surabaya ini Segera diserahkan kepada pihak keluarga Pria yang akan bisa Pak Sabto itu Juga menyampaikan terima kasih atas kinerja tim Pengamanan di stadion GBT Surabaya Yang menilai Aparat pengamanan sangat siaga Meluatkan body checking Dengan sangat baik Untuk diketahui berdasarkan penuturan Sang istri supporter Sang suami merupakan Supporter fanatik dari Madura United FC Tiap kali Madura United FC itu bertanding Baik di laga kandang maupun tandang Bisa dipastikan suaminya pasti akan menjadi penonton setia Dia akan hadir langsung ke stadion Dan menyampingkan segala kesibukan yang dia miliki Di samping itu sang istri juga menunturkan bahwa Berkaitan dengan softgon Itu sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk membuat kegaduhan Tetapi memang suaminya selalu membawa alat tersebut Karena aktif di perbakin Di komunitas perbakin Dia meminta maaf kepada seluruh supporter Dan manajemen Madura United FC Dan hal itu akan dijadikan sebagai bahan pelajaran Agar tidak terjadi di peristiwa-peristiwa Atau di momentum berikutnya Nah dalam kesempatan itu Dirut BBMB Selaku perusahaan yang menunggui Madura United FC Menerima dengan lapang dada permintaan maaf Dari sang istri supporter yang saat ini ditahan Dan menjalani proses pemeriksaan di Polrestabes Surabaya Habib Zewelahak ini berharap Agar Polrestabes Surabaya nanti bisa mengembalikan Sang supporter ke keluarganya dengan sebaik mungkin Dan Madura United akan coba untuk juga Berkomunikasi dengan PANPEL dari Persebayu Surabaya Sekaligus memohon maaf Karena sudah menimbulkan kegaduhan Atas perilaku yang dilakukan oleh Ognom supporter yang pada dasarnya Habib memastikan itu tidak ada unsur kesengajaan Tetapi lebih kepada Hobi yang melekat pada diri sang supporter Dan di samping sang supporter tersebut aktif Di komunitas perbakin Dia juga memiliki izin resmi Dalam penggunaan senjata softgun Terlihatan terpuluh maturuh dimanapun anda berada Inilah suasana bagaimana sang istri Dengan penuh rasa sayang kepada sang suaminya Meminta maaf kepada supporter Dan manajemen Madura United MC Dan dia berharap agar suaminya segera Dilepas oleh Polrestabes Surabaya Karena sudah 3 hari tidak bersama dirinya Sang istri mengakui bahwa Dirinya baru minta maaf Dan menjalin komunikasi Dengan manajemen Madura United FC Karena memang sebelumnya terlambat Mendapatkan informasi berkaitan Dengan ditangkapnya sang suami Dia bahkan mengaku Kebingungan harus bagaimana Tetapi kemudian saat dia Konsultasi kepada Sabto Wahyono Dia mendapat arahan agar meminta maaf Dan menjelaskan bagaimana Kronologi sebenarnya Bagaimana kondisi sebenarnya Dan bagaimana Kepribadian sang suami Kaitannya dengan Dia bisa membawa Alat softgun Dan itu tidak terlepas Lagi-lagi dari hobi Yang dimiliki oleh sang suami Dan aktif di Perbakin Taritan terbelumatura Jika ada hal yang mau disampaikan Kita diskusikan di kolom komentar Salam Taritan TV Salam Setongder Sesuai Planifikasi keluar dari kami Mas Deddy ini Membawa air softgun Dia Tertangkap Sebagai anggota Merit Soft Club Ini klub di bawah Menangkan Menangkan Tapi Langkah-langkah ini Tetap Diambil Oleh 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 Tertanya kami menghormati proses Di kolom komentar Kita mengharapkan Setelah ada jajaran yang dikelir Kami berharap Saudara-saudara Bisa Dikembalikan Dibatunya Dengan baik Kami minta maaf Suga kepada teman-teman LUC Persaudaya Yang telah Dari gaduan ini Bagi yang melakukan sudah Itu adalah Warga Madura Yang harus Kami ayomin bersama Tapi ini membelajar Untuk kita bersama Saya kira demikian Mari kita di rumah Madura United dengan santun Mari kita dukung Sepak bola Indonesia Yang terima kasih Pak Apa ada upaya Dari teman-teman Sekreti Madura Negosiasi Atau membantu Mereka sekalian Bersama Ketika Pihak keluarga Sudah Memohon maaf Kepada Madura United Bahwa ini tidak akan Menurang kembali Pasti Karena Buyul adalah Menonton Kepian Madura United Tetapi Efek jera Pembelajaran Wajib Pembelajaran Sudah Mudah-mudahan Dakek jelanya Kemudian Sangsi Juga dijalankan Nah ini Kita upayakan Agar bisa Keluang Pulang Pulang Apa yang Selamat menikmati.